Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel oke selamat sore kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan pastinya jaga kesehatan dan juga kebersihan oke di suri ini tanpa basa-basi saya akan mengupdate info perkembangan link antrian STO rekalibrasi untuk pengetahuan sahabat sebelum ini saya menyebutkan yaitu ada 3 tempat yang sudah dibuka dari awal yaitu Putrajaya Pining dan Perak itu untuk yang fasa pertama tapi pada hari ini saya akan menginfokan satu lagi tempat untuk sahabat yang tinggal di sekitar situ kurang lebih tidak jauh bisa daftar sekarang dengan catatan sudah menyiapkan dokumen pengenalan diri bagi sahabat Indonesia pastinya paspor yang masih berlaku dan apabila tidak ada paspor mestinya sudah siap SPLP dan disitu tempatnya adalah di Jim Kedah untuk sahabat yang tinggal di sekitaran Kedah dan ada keinginan untuk mengikuti program pemulangan rekalibrasi pulang bisa daftar sekarang oke dan saya ingatkan juga untuk sahabat yang memilih di dalam antrian STO itu pilih Jim Kedah kemudian pilih yang ibu pejabat jangan dipilih yang ada UTC karena sebelum ini banyak sekali sahabat yang tidak paham lagi mungkin saja pendatang baru atau subscriber baru jadi saya ingatkan lagi untuk sahabat yang tinggal di Kedah dan akan daftar STO rekalibrasi pulang di Kedah pilih yang di ibu pejabat negeri Kedah kemudian disitu di bagian yang kebawah pilih yang rekalibrasi pulang oke jadi sangatlah jelas dan sangatlah terang sekali untuk sahabat yang ada di sekitaran Kedah silahkan diambil karena siapa cepat dia dapat dalam artian untuk sahabat yang mau balik awal booking awal karena nanti ketika sahabat pada masa ini tak mau daftar tunggu besok-besok-besok pastinya tidak dapat di awal dalam artian ya dapatnya di bulan-bulan akhir jadi siapa cepat dia dapat oke itu saja yang bisa saya share seolah ini semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat khususnya yang tinggal di area Kedah dan apabila sahabat suka dengan video ini jangan lupa dibantu agar saya bahagia dan lebih bersemangat dalam membuat konten-konten edukatif dan apabila video ini bermanfaat bagi orang lain alangkah baiknya dibantu share agar sahabat yang tidak tahu sebelumnya bisa menjadi tahu oke itu saja akhirul kalam Assalamualaikum Wr. Wb Salam TKI Sukses Bye-bye selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya